Pemprov DKI Jakarta masih menunda kegiatan belajar-mengajar di sekolah sampai dengan 13 Juli mendatang. Persiapan kurikulum dan pola pengajaran yang baru pun harus segera diatur agar pelajar tidak ketinggalan pelajaran di tengah masa pandemi COVID-19. Nah memang kita manusia ini kan diberi akal, makanya kita juga ketika kita kepepet ya, mentalitas survival kita itu ya, kita kan akan muncul. Bagaimana kita bisa juga akan menjadi lebih kreatif ya, tantangan-tantangan bisa kita buat menjadi peluang. Makanya dibutuhkan juga cara berpikir yang out of the box ya, jangan normatif saja dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta, agar sekolah-sekolah juga sudah mempersiapkan. Bisa kemungkinan sekolah di rumah ini masih akan panjang, makanya bagaimana caranya supaya pendidikan, hubungan antara anak dengan sekolah, orang tua dengan sekolah, terjalin tetap mulus. Makanya saya juga berharap supaya memang guru-guru ya, guru-guru dipersiapkan, agar punya hubungan yang relatif tetap ya, dengan baik dengan orang tua. Bisa saja wali-wali kelas ya, wali-wali kelas punya hubungan dengan orang tua murid melalui grup-grup WA misalnya. Sehingga terpantau gitu loh, bagaimana anak-anak di rumah dan sebagainya. Saya pikir itu. Kemudian guru-guru yang sifatnya lebih lentur di rumah ya, memberikan anak-anak untuk lebih bisa mengikuti pelajaran, ini juga harus dipersiapkan. Bagaimana supaya Dinas Pendidikan DKI Jakarta, cara belajar di rumah seperti apa yang memang lebih efisien dan efektif bagi anak. Tidak terlalu membebani dan memang suasana belajar di rumah juga menggembirakan. Dan harus juga memperhitungkan tingkat status sosial ekonomi orang tua masing-masing. Karena memang kalau orang-orang biasa ya, dengan fasilitas yang terbatas, ini juga harus diperhatikan. Bisa saja dia nggak punya HP, atau mungkin dia tidak punya pembayaran untuk internet begitu.